Intro Sebelum kedatangan bangsa Spanyol tahun 1565 Filipina adalah negara muslim dengan populasi muslim mencapai 98% dan masuk wilayah Kesultanan Brunei Sebelum bernama Manila, kota ini bernama Amanila Kota yang diberi nama dari bangsa Arab yaitu Fi Amanila yang artinya di bawah perlindungan Allah Namun setelah dikuasai Spanyol, Amanila diganti nama menjadi Manila Saat itu, kaum muslim Filipina bertekan menjadikan kota Amanila atau Manila menjadi kota Islam terbesar di Asia Tenggara Mereka pun sudah menerapkan syariat Islam selama berabat-abat di bawah pengaruh negara kekalifan Islam Timur Tengah Pekerjaan kaum muslim Filipina saat itu kebanyakan adalah pedagang, petani, dan nelayan Penguasa kota saat itu adalah Raja Sulaiman atau bagi orang bahasa Tagalog menyebutnya Raja Sulaiman Raja Sulaiman adalah raja muslim yang memerintah kawasan Tondo dan Manila Raja Sulaiman ini adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Filipina dan beliau lah yang mendirikan kota Manila dengan nama Fi Amanila Masa pemerintahannya sekitar tahun 1571 sampai 1575 Raja Sulaiman sendiri pada mulanya menyambut baik kedatangan orang Sepanyol yang dikepalai Martin de Goiti dan Juan de Salcedo dia malah menjalin persahabatan dengan mereka Tetapi setelah beberapa minggu berlalu beliau mulai sadar bahwa Sepanyol mulai mengambil kesempatan dan mencoba untuk merebut Manila karena kekayaan hasil buminya Raja Sulaiman tak tinggal diam kemudian melancarkan serangan terhadap penduduk Sepanyol di Manila Pada 24 Mei 1570 terjadi pertempuran sengit antara Raja Sulaiman Raja Mantada dan Raja Lacandula melawan Sepanyol Pertempuran tersebut kemudian dikenal dengan nama Perang Bangkusai karena Sepanyol lebih unggul dari segi persenjataan yang modern Tiga Raja kalah kemudian ditawan Tentara Sepanyol kemudian membakar kota Manila Tentara Islam dari Kerajaan Manila yang berhasil lolos merencanakan sebuah pemberuntakan besar melawan Sepanyol Namun setelah kedatangan Jendral Miguel Lopez ke Filipina dengan bantuan militer Sepanyol yang besar memaksa para pemberuntak ini menyerah Selanjutnya para pemberuntak kemudian dikristianisasi secara paksa Sejarah mencatat pada pertengahan abad ke-16 wilayah Manila diperintah oleh tiga pemimpin besar yakni Raja Suleiman, Raja Mantada, dan Raja Lakandula Ketiganya memimpin sebuah wilayah yang berbeda-beda namun masih dalam satu kawasan Sejarawan Universitas Andalas atau UNHAD pada Profesor Gusti Asnan menyebutkan Raja Suleiman dan Raja Mantada menguasai area selatan Sungai Pesik yang saat ini bernama Manila sedangkan Raja Lakandula menguasai di bagian utara Konon, penamaan kota Manila ini juga berasal dari Fia Manila yang berarti di bawah lindungan Allah Kekuasaan Raja Suleiman dan Islam di Filipina Sirna seiring dengan kedatangan bangsa Sepanyol Saat itu Raja Suleiman menguasai pulau seludung yang kini telah berkandinama menjadi Luzon Dalam perang yang terjadi pada 27 April 1521 Seorang pemuka Islam yang bernama Lapu-Lapu di wilayah setempat berhasil membunuh Ferdinand Manggelan Sayangnya, akibat dominasi kekuasaan Sepanyol yang sangat besar akhirnya sukses mengubah wajah Filipina Walaupun kini Filipina bukan negara dengan mayoritas penduduk Islam Tetapi, peninggalannya dapat dilihat lewat bangunan Intramarus Walesiti yang dibangun oleh Raja Suleiman Dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektare merupakan cikal bakal kota Manila Bangunan yang semula berada di dimur kota Manila ini memang difungsikan sebagai pusat pemerintahan Sepanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan Di sekitar dinding rahsaksa ini terdapat pula beberapa bangunan bersejarah salah satunya Fort Santiago Raja Suleiman sudah menyebar luaskan agama Islam sampai ke pelosok negeri Peristiwa tersebut sudah diungkapkan oleh Mostar Naim dalam disertainya tentang pola migrasi jejak perantauan orang Minakabau di Filipina Hal tersebut ia sampaikan dalam International Congress of Orientalists di Canberra, Australia Kemudian penyampaiannya tersebut dibukukan dan menjadi bahan rujukan bagi pengamat Minakabau dalam melihat pola hidup dan penyebaran masyarakat Minakabau di seluruh dunia Dalam penelitiannya Mostar Naim mengatakan kalau pentiri kota Manila merupakan Raja Suleiman yang berasal dari Minakabau Begitu juga dengan kerajaan Sulu yang didirikan oleh Raja Bagindu juga berasal dari Minakabau yang terletak di selatan Filipina Filipina adalah sebuah gugusan kepulauan rumbun Melayu yang mempunyai berbagai macam bahasa daerah diantaranya adalah bahasa Mindanao dan Tagalog bahasa nasional Filipina Walaupun bahasa daerah Filipina begitu banyak namun perbedaan bahasanya tidak begitu terasa seperti bahasa daerah di Indonesia Artinya, orang Filipina satu tahu apa yang diucapkan oleh orang Filipina lainnya yang berasal dari daerah berbeda Bahasa ini mempunyai hubungan keluarga dengan bahasa-bahasa di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sulawesi Utara Gorontalo Dalam pertempuran sengit di Bagusai Tondo Suleiman tewas saat itu tahun 1575 dia mati berjuang untuk kerumatan dan kebebasan negerinya dia adalah salah satu pahlawan Filipina paling pemberani Di Taman Rizal di Manila Filipina mendirikan patung untuk mengenang Raja Suleiman sebagai pahlawan melawan invasi Spanyol selamat menikmati